Final Meltwater Chess Champions Tour akan dimulai nanti malam dan diikuti oleh 10 Grandmaster Super. Turnamen akan berlangsung 9 babak hingga 4 Oktober. Di babak pertama, Magnus ditantang oleh Jan Kristof Duda, Wesley berhadapan dengan Mamedyarov, Aronian bertemu Maksim, Fasilegraf, Rajabov melawan Artemiev, dan terakhir Anis Giri akan berhadapan dengan Hikaru Nakamura. Masing-masing dari mereka akan bertarung 4 kali. Jadi pada pagi ini kita akan melihat salah satu pertemuan Nakamura melawan Anis Giri yang terjadi pada tahun 2018 dan dimenangkan Nakamura cuma dalam 23 langkah. Nakamura sebagai putih membuka dengan Reti Opening, dibalas kuda FV6, lalu dia beralih ke Lim Solarsen B3, G6, G2, G7, E3, Rokade, Pion D5, dan C4, Pion ditukar, Menteri Skak, Pion C3. Kalau Menteri makan Pion, gajah menyerang Menteri, dan Pion di belakang Menteri akan hilang oleh karenanya. Benteng E8 dimainkan, dan B4. Menyerang Menteri menyerang Menteri Sambil mempertahankan keunggulan Pion, Menteri C7, dan C4, A5, A3, Pertukaran Pion, Pion makan, Pertukaran Benteng, Gajah makan, Lalu kuda A6, Gajah E5, Pion D6, Pion ditukar, Pion makan, dan Gajah C3. Di sini, Anis Giri mengadu Gajah. Nakamura menerima, kuda makan, kemudian B5, dibalas Menteri Ali Maskar, kuda D2, dan kuda C5. Setelah Gajah E2, kuda E4, dan Nakamura Rokade, Anis Giri memainkan kuda C3, tapi Menteri E1. Dan pada langkah ke-21, Anis Giri berbuat kesalahan dengan kuda E6. Ini langsung dibalas dengan kuda E4, mengancam 3 serangan sekaligus. Anis Giri merespon, kuda makan Gajah Skak, tapi setelah Menteri makan kuda, dia menyerah sebab Nakamura mengancam 2 serangan sekaligus. Yang mana, kalau Benteng D8, melindungi Pion, akan dibalas kuda Skak. Dan Raja punya 2 pilihan, jika Raja G7, Menteri B2, sebuah shadowing. Setelah Raja menghindar, Benteng akan ke A1, dan setelah Menteri menyelamatkan diri, kuda akan ke D5. Kembali sebuah ancaman ganda, menyerang Menteri, sekaligus mengancam Skakmat. Hitam akan kalah. Jika Raja ke petak FD8, Menteri kembali akan ke petak B2, mengancam Pion, dan jika Pion B5, kuda akan ke D5. Ancaman Skakmat dalam satu langkah, Raja G8, dan Benteng ke A1, Menteri terjebak.